para pebonsai sering menemukan ini di bagian pohon atau tamannya apa kegunaannya? ini adalah lipan atau kaki seribu memiliki bisa yang dapat membengkakkan mereka adalah pembahasmi kutu ataupun hewan lain yang mengganggu tanaman seperti siput, jangkrik, ataupun lainnya lipan berguna di halaman kita sebagai pembahasmi daripada kutu-kutu ataupun binatang kecil lain yang mengganggu tanaman mereka menangkap dan memakannya mereka memiliki bagian lembut di tubuhnya dengan memiliki banyak kaki jika mereka tidak terusik ataupun terpegang atau terinjak mereka tidak akan menghigit dan menyalurkan bisanya setelah dewasa mereka akan bertelur dan melingkari telurnya untuk melindunginya sampai dengan meletas mereka akan menjaga anak-anaknya beberapa akan mutasi warna tetapi semakin cerah warna lipan maka dia sangat berbahaya dengan bisanya mereka akan melindunginya ketika sudah agak besar mereka akan mandiri dan memisahkan diri dari induknya induknya sangat protektif mereka akan menyerang pengganggu anaknya setelah dewasa maka lipan akan tubuh dengan cara berganti kulit mereka ketika berganti kulit warna yang lebih muda kadang berlainan daripada warna aslinya menjadi biru dengan berjalan waktu warna birunya akan hilang dan dia akan kembali ke warna semula beberapa tempat lipan memiliki sepasang taring yang tajam jika patah mereka akan tumbuh kembali kekuatan taringnya adalah untuk menusuk daripada korbannya bisa berada pada air sininya jadi ketika dia melukai mangsanya kemudian akan mengencingi kepada mangsanya sebagai manusia alergi sehingga menimbulkan bengkak mereka mempunyai warna cerah mereka akan menyegap mangsanya dan mulai memakannya beberapa pengganggu tanaman bonsai biasanya mereka menyukainya baik jangkrik, belalang, ataupun lipas bahkan juga cecak bahkan mereka dapat menangkap ular dengan ukuran 3 kali lebih besar daripada badannya dengan bisa mereka melumpuhkan dengan taringnya mereka mulai mencabi-cabi daripada tubuh si ular mereka mengcuil bagian daripada daging lembut pada bagian kepala ataupun bagian tubuhnya mereka dapat bertahan lebih daripada 3 bulan tidak memakan mangsanya tetapi mereka dapat memangsa secara besar mereka akan tumbuh lebih besar dan akan berganti kulit sehingga dapat memangsa dengan jubah daging lebih banyak karena beberapa ular juga melawan tetapi karena mereka memiliki sepasang taring dan bisa dengan kaki yang banyak mereka dapat menjekam bagian tubuh dari ular dan secara perlahan akan menikmati bagian daripada daging mangsa mereka mengunyah secara lahan karena mereka jarang mengalami gangguan daripada predator kecil lainnya bahkan ada beberapa ular yang sengaja mau memangsa daripada lipan tetapi akhirnya mereka yang dilumpuhkan dan menjadi bagian daripada bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati